Intro Menutup serangkaian informasi islami kali ini Kami akan menyajikan kisah seorang Hafiz yang berasal dari Sulawesi Yang kini menimba ilmu di program D4 Institut Teknologi 10 November Surabaya Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala illaha illa'anta astaghfirukawa atubu ilai Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa in tubadu'ma fi anfusikum awtukfu yuhasibakum bihillah Nama lengkap saya Mas, Muhammad Matori Ali Akbar Biasanya teman-teman itu panggil Matori Jadi sebenarnya saya bukan asli sini Mas Saya aslinya Sulawesi Selatan di Bone Saya ke depannya ingin bisa menjadi bagian dari perubahan bangsa ini Dan mengajak orang-orang untuk bisa menghafal Al-Quran Supaya nanti ke depannya negara ini dipimpin oleh penghafal-penghafal Al-Quran Institut Teknologi 10 November Surabaya Terus membuka kesempatan bagi para Hafiz atau penghafal Al-Quran Untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini Kemampuan dalam memahami isi kitabullah Menjadi pertimbangan agar calon mahasiswa diterima di ITS Surabaya Pertimbangan utama kenapa kami membuka kesempatan itu Kami ingin memberikan apresiasi bahwa seorang Hafiz mestinya mewakili sosok yang memiliki intelijensia Atau kecerdasan yang cukup tinggi Karena dia mampu menghafal Al-Quran yang sampai 30 juz Karena itu kami yakin bahwa kemampuan intelektual itu akan inline dengan kemampuan akademik Salah satu mahasiswa yang menikmati buah manis menghafal Al-Quran adalah Matori Punya cita-cita penghafal Al-Quran itu udah lama Udah dari SD Saya punya cita-cita penghafal Al-Quran Tapi terrealisasinya itu pas SMA kelas 1 Saya mulai menghafal dari 0 SMA kelas 1 Dan sampai kelas 3 SMA Setelah UN 40 hari saya selesaikan hafalan saya Sebelumnya tak terpikir olehnya bisa melanjutkan kuliah di ITS Surabaya Sebenarnya pas saya kelas 2 SMA Saya cita-citanya itu mau masuk sekolah teknik Tapi berubah pas kelas 3 SMA Saya mau ambil jurusan yang berhubungan dengan agama Kemarin sih itu bimbang Saya minta konsultasi sama guru-guru saya gimana ini Saya masuk umum atau agama Jadi guru saya bilang coba aja Coba aja semua Yang gimana kamu lulus Disitu rejekimu ya Saya coba, saya coba Awalnya sih gak berpikir lulus mas Soalnya gak ada persiapan sama sekali Jadi ya nyoba ke Surabaya Itu pun dibiayai sama sekolah ke Surabayanya Jadi abis itu tes Ya tawakal aja Waktu itu temen-temenku juga udah punya kampus masing-masing Aku belum Ya seneng Akhirnya udah bisa kuliah, punya kampus Ya meskipun bukan di agama Tapi gak apa-apalah inilah rejeki Jadi seneng Perjuangan dan doanya pun dikabulkan Allah SWT Kemampuannya sebagai Hafiz Jadi nilai lebih sebagai syarat masuk ITS Surabaya Ketika dia memiliki kemampuan Sebagai Hafiz Al-Quran Maka kemampuan itulah yang akan diapresiasi Yang akan menambah nilai atau poin Dari hasil seleksi untuk materi yang umum Selain potensi akademik Kemampuannya menghafal Al-Quran mendapat apresiasi dari lingkungan sekitarnya Bangga banget kayak Wah bukan baru pertama ini punya teman penghafal Al-Quran Wah ternyata beneran ada yang bisa menghafal Al-Quran Al-Quran itu 30 jus, banyak banget Wah hebat banget Ya pasti pengen lah Kalau ya kan Penghafal Al-Quran dijamin masuk surga Ya siapa yang gak pengen Jadi pasti pengen Kalau Matori biasa Ya sama seperti siswa lainnya Dia kan disini juga menuntut ilmu Pasti sama dengan saya juga Tetapi mungkin Pemikirannya yang berbeda dengan kami Karena dia pasti sudah punya dasar-dasarnya Prinsip-prinsipnya Bagaimana belajar dengan baik Ilmu-ilmunya juga Tak berhenti hanya sampai disini Cita-cita kembali yang gantungkan setinggi langit untuk diraihnya di kemudian hari Saya termotivasi sama pemerintahan pada masa Khalifah-khalifah, khulafahur Rashidin Habis itu Bani Umayya, Bani Abasyia Mengapa sih mereka bisa maju sampai peradaban Islam mencari punca kejadian pada masa-masa mereka Karena negara dipimpin sama para penghafal Al-Quran Wahin tubadu maafi Afusikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!